Di informasi lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memberikan secara langsung kartu tanda penduduk atau KTP kepada dua siswa-siswi sekolah menengah atas di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Peninjauan ke sekolah untuk memastikan seluruh pemilih pemula mendapatkan hak pilihnya. Saat ini masih sekitar 1,5 juta pemilih pemula belum merekam KTP elektronik. Wakil Menteri Dalam Negeri turun langsung ke SMA Negeri 1 Mataram untuk menyerahkan KTP elektronik kepada siswa-siswi yang memasuki usia 17 tahun. KTP diberikan kepada dua siswa-siswi SMA di dalam ruangan kelasnya saat sedang mengikuti proses belajar mengajar. Sekaligus dibawakan kue ulang tahun oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Menjelang Pilkada Serentak 2024, sebanyak 1.705.889 pemilih pemula di Indonesia atau sekitar 53 persen telah merekam data biometrik KTP elektronik sehingga masih sekitar 1.523.736 orang atau 47 persen pemilih pemula yang belum merekam data kependudukannya. Angka tersebut yang akan segera diselesaikan agar hak pilih pemilih pemula dapat terjamin dalam Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Bima Arya kembali menegaskan kepada seluruh Duk Capil di berbagai daerah harus berkoordinasi dengan perangkat kecamatan, lurah, dan kepala desa untuk menyisir data pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Upaya ini menjadi prioritas penting dalam memastikan partisipasi maksimal masyarakat khususnya generasi muda. Upaya percepatan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula ini juga dilakukan di berbagai daerah. Salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, misalnya jumlah pemilih pemula tercatat sebanyak 136.614 orang. Dari jumlah tersebut, 92.399 orang telah melakukan perekaman. Sementara 44.212 orang masih belum direkam biometriknya. Pima Arya meminta kepada seluruh Duk Capil seluruh Indonesia untuk menjemput bola agar semua pemilih pemula dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi ini dan memastikan suara mereka terwakili dan hak pilih mereka terlindungi. Kami memberikan arahan kepada jajaran Duk Capil Indonesia untuk memberikan atensi khusus kepada perekaman warga negara, pemilih pemula yang 17 tahun, disabilitas, kalangan termajinal, dan kalangan rentan. Karena kita harus menjamin hak pilih bagi mereka semua. Khusus untuk pemilih pemula ini berdasarkan data ada sekitar 1,5 juta yang belum direkam. Ini waktunya hanya sekitar 1 bulan kurang lagi. Jadi saya mendorong, diarahkan oleh Pak Menteri juga untuk teman-teman Duk Capil berkoordinasi, kolaborasi dengan teman-teman milahnya untuk melakukan jemput bola. Langsung dicek datanya di mana saja. Karena satu suara itu penting bukan saja sebagai hak mereka, tapi juga dalam dimensi penguatan legitimasi politik yang penyelidikan politik. Ini kan juga sekali lagi mensosialisasikan ke seluruh Indonesia agar tidak saja Duk Capil yang punya data, tapi pihak sekolah juga. Kadistik semua melakukan cross-check di kelas-kelas tadi kan. Ada beberapa, tadi ada yang ketahuan bulan-tahunya tanggal 20-an. Demikian laporan Andet, Garuda TV. Terima kasih telah menonton!